Rumah judi pancing perak seri 4 dari 10 pendekar 4 alis jilid 4 Bab 8 Di dalam rumah masih ada cahaya lampu Pada waktu dia berangkat tadi, cahaya lampu mestinya sangat terang, tapi sekarang sudah jauh lebih guram Pintu masih tetap selengah tertutup seperti waktu dia berangkat tadi Tiba-tiba timbul suatu pertanyaan yang selama ini belum pernah terpikir olehnya Apakah dia sedang menunggu diriku tadinya dia berharap semoga ting hiyang ih lekas pergi, makin jauh makin baik Tapi sekarang jika si dia benar-benar pergi, perasaannya pasti tidak enak Apapun juga, bila mana kau tahu ada seorang sedang menantikan kedatanganmu di rumahmu Hatimu pasti akan timbul semacam perasaan hangat Perasaan ini serupa seorang pemburu yang menyendiri ketika pulang ke rumah pada hari yang dingin Tiba-tiba diketahuinya di rumah sudah ada orang yang menyediakan perapian sehingga tidak lagi dirasakan kesepian dan dingin Hanya petualang semacam Liu Xiaohang yang dapat memahami betapa berharganya perasaan semacam ini Sebab itulah ketika dia mendorong pintu, agak tegang juga perasaannya Pada saat ini dan adanya perasaan demikian sungguh dia tidak menghendaki seorang diri masuk ke sebuah rumah yang kosong dan dingin Ternyata di dalam rumah masih ada orang Si dia belum lagi pergi Dia duduk membelakangi pintu di bawah cahaya lampu yang agak gurang Rambutnya yang panjang gompiok semampir di atas pundak dan sedang disisir perlahan dengan sebuah sisir kayu hitam Pada umumnya wanita memang suka mengisi rambut sebagai pengisi waktu pada saat merasa kesepian Melihat si dia, tiba-tiba Xiaohang merasa cahaya lampu itu seakan-akan banyak terlebih terang Apapun juga, ditemani seorang akan terlebih baik daripada tinggal sendirian Tiba-tiba ia merasakan semakin menanjak usianya, semakin tidak tahan hidup menyendiri Akan tetapi dia tidak memperlihatkan perasaannya itu Ia cuma berbicara dengan singkat dan hambar Akhirnya aku kembali juga dengan hidup Si dia tidak menoleh Aku tidak mati, kau pun tidak pergi Tampaknya kita berdua belum tiba pada waktunya untuk berpisah Si dia tetap tidak berpaling Ucapnya perlahan Apakah kau harapkan selamanya aku tidak berpisah denganmu Xiaohang Tidak menjawab Sebab tiba-tiba diketahuinya perempuan yang duduk di sini dan sedang menyisir rambut ini Bukanlah tinghi yang ih Si dia seperti lagi tertawa dingin Tangan yang memegang sisir kelihatan putih mulus Kukunya sangat panjang Dia masih terus menyisir Bahkan semakin keras kalau menyisirnya Seakan-akan hendak melampiaskan dongkolnya terhadap rambutnya sendiri Hi, kau seru Xiaohang dengan terbelalak Ya, takkah sangka bukan jengek si dia Ya memang tak ku sangka Xiaohang mengaku Aku pun tidak mengira dirimu ini Ternyata seorang perayu Ada satu suka satu Ada dua suka dua Akhirnya si dia berpaling Mukanya kelihatan pucat dengan hidungnya yang mancung Sinar matanya serupa kerlit bintang di langit Xiaohang menghela nafas Ucapnya, sekali ini aku tidak bermaksud mendaki gunung es Memangnya gunung es malah hendak Mendaki diriku jika Pui Giokhi yang benar sebuah gunung es Maka gunung es juga ada kalanya bisa bermuka merah Muka Pui Giokhi yang sekarang sudah merah Ia lagi melotot Piliok Xiaohang dengan pandangan yang gemas dan berucap dengan gemas Apakah selamanya engkau tidak dapat bicara secara manusia Terkadang juga bicara Tapi hanya bertemu dengan manusia baru ku bicara Jawab Xiaohang dengan tertawa Memangnya aku bukan manusia Dengan sendirinya ucapan ini tak dapat dilontarkan si dia Hanya matanya saja yang semakin besar melotot Kembali Xiaohang tertawa Dua hari yang lalu ku dengar orang berkata bahwa wujudmu kelihatan galak Tapi sebenarnya seorang sangat simpatik Cuma sayang, kira bagaimanapun ku pandang sekarang tetap tidak kulihat akan kebenaran hal itu Ada orang bilang aku sangat simpatik Pui Giokhi yang menegas Eh, Xiaohang mengangguk Siapa yang bilang begitu tentunya kau tahu siapa yang ngomong begitu Hektometer, apa adik misanku yang romantis itu Si bunga cengkoh jengek Giokhi yang Perlahan Xiaohang berdehem dua kali sebagai jawaban Tiba-tiba ia merasa muka sendiri menjadi rada merah Pui Giokhi yang memandangnya dengan dingin Lalu bertanya pula Selama dua hari ini tentunya dia selalu berada bersamamu Terpaksa Xiaohang mengaku Dan sekarang di mana dia tanya Pui Giokhi yang Xiaohang jadi melengak Kau pun tidak tahu kemana dia pergi Aku baru datang Kira bagaimana bisa tahu jawab Giokhi yang Ai bisa jadi dia khawatir bila manaku pulang akan berubah menjadi makhluk ajaib yang berhidung separuh dan bermata satu Mungkin dia tidak sampai hati melihat keadaanku itu Maka dia telah pergi lebih dulu Hektometer, dia memang seorang perempuan yang berhati lemah Pada waktu membunuh orang saja mati selalu terpejam Jengek Pui Giokhi yang Pada saat itulah tiba-tiba di luar seorang tertawa ngikik dan menanggapi Hihi, betapapun hanya Piau Chi yang memahami pribadiku Tempo hari, lantaran ku bunuh orang dengan matel terpejam Makanya bajuku penuh berlepotan darah Di tengah suara tertawa nyaring Ting Hiyang Ih telah melompat masuk serupa seekor burung walet yang gesit Meski suara tertawanya kedengarannya manis Tapi keadaannya tampak agak kedodoran Baju robek dan rambut kusut Tampaknya serupa burung walet yang baru terbidik ekornya Oleh ketapel anak nakal Sebaliknya Pui Giokhi yang lantas menarik muka dan menegur Hektometer, tak tersangka bisa juga kau kembali ke sini Kutau Piau Chi berada di sini Dengan sendirinya aku harus kembali ke sini Jawab Ting Hiyang Ih dengan tertawa Giokhi yang juga tertawa Manis sekali tertawanya Terkadang aku suka marah padamu Tapi aku pun tahu Apapun juga engkau tetap Piau Moaiku yang baik Engkau selalu sangat baik padaku Cuma sayang, kesempatan bertemu muka kita tidak banyak Engkau lebih suka tinggal bersama Piau Koden selalu meninggalkan diriku dalam keadaan kesepian Sahut Ting Hiyang Ih Semakin manis tertawa Giokhi yang katanya Ah, bicaramu saja enak didengar Padahal aku pun tahu Sudah lama kau lupakan diri kami Siapa bilang jawab Ting Hiyang Ih Giokhi yang melirik Siowhang sekejap Bila mana kalian sedang bermesraan Memangnya kau ingat kepada kami Maka keduanya tertawa lagi dengan sangat manis dan enak didengar Lapi bagi pandangan Giokhi yang dipegang Giokhi yang mendadak berubah menjadi serentetan anak panah Jeru Ji Si Sriyang Berjumlah 40 atau 50 itu mendadak berubah serupa barisan anak panah yang menyambar ke arah Ting Hiyang Ih Pada saat yang sama dari tangan Ting Hiyang Ih juga terbidik 7 titik sinar perak Yang diarah adalah 7 hiat cumaut di bagian dada Pui Giok Hiyang Sekali menyerang keduanya sama-sama mengincar bagian yang mematikan Semuanya bermaksud membinasakan lawan dalam sekejap itu Kedua perempuan itu tidak memejamkan mata Tapi Siowhang yang memejamkan mata Ia tidak tega menyaksikan apa yang terjadi Waktu ia membuka mata Dilihatnya dinding depan sana menancap 7 titik sinar perak Sedangkan Pui Giok Hiyang telah rebah di tempat tidur dan Ting Hiyang Ih sudah melayang pergi Terdengar suaranya berkumandang dari kejauhan yang gelap Suaranya penuh rasa benci dan dendam Ingat, tidak nanti kuampuni jiwamu baru habis ucapannya Mendadak suaranya berubah menjadi jeritan kaget Lalu jeritan kaget itu pun terputus secara mendadak Kemudian tidak terdengar suara apapun Suasana lantas sunyi senyap Pui Giok Hiyang masih menggeletak di tempat tidur tanpa bergerak Sampai suara napasnya saja tidak terdengar Siowhang duduk di tepi ranjang dan mengawasinya memandang dadanya Dada yang montok dan menedak Tiba-tiba Siowhang tertawa Ku tahu kau belum mati Dada orang mati tidak sedemikian memikat seperti Pui Giok Hiyang sekarang Tetapi dia masih tetap diam saja seperti orang mau tanpa reaksi apapun Sampai sekian lamanya Siowhang memandangnya Mendadak ia berbangkit terus berbaring sekalian di samping Giok Hiyang Maka dia juga seakan-akan berubah orang mati Sebaliknya orang mati yang lain lantas hidup kembali Tangannya mulai bergerak, kakinya juga bergerak Sebaliknya Siowhang tidak bergerak Tiba-tiba Pui Giok Hiyang mengikik Hihi, ku tahu kau pun tidak mati Akhirnya Siowhang memberi reaksi Ia pegang tangan yang putih halus dan sedang beraksi itu Kau takut apa? Aku bukan istri kau insah si jenggot biru Kau pun bukan sahabatnya Lalu Giok Hiyang tertawa dan menyambung pula Memangnya kau takut kepada Ting Hiyang Tapi berani ku jamin sekali ini Dia pasti takkan kembali lagi ke sini Siowhang menghela nafas Ia tahu bila mana sekali ini Ting Hiyang I masih dapat kembali Mustahil kalau tidak berubah menjadi makhluk aneh Yang hilang hidung dan buta metu sebelah Namun ia pun tidak terlalu risau Sebab sudah dilihatnya ketujuh titik perak Yang menancap di dinding itu adalah Semling Tau Ketting Sejenis paku segitiga Dia menguntik diriku Apakah engkau yang menyuruhnya Tanya Siowhang tiba-tiba Selamanya kita tidak ada permusuhan Untuk apa ku bikin celaka dirimu Jawab Giok Hiyang Bikin celaka diriku Siowhang merasa tidak mengerti Sekarang dia serupa sebuah gunung api Yang setiap saat bisa melecus Siapa yang dikuntiknya Setiap saat orang itu bisa terbinasa olehnya Wah jika begitu Tampaknya nasibku masih mujur juga Ujar Siowhang sambil tersenyum getir Dua orang perempuan yang ku temui Yang seorang gunung es Yang lain gunung api Gunung api terlebih bahaya daripada gunung es Lebih-lebih gunung api berupa 30 laksatahil emas yang berada padanya Tukas Giok Hiyang 30 laksatahil emas Dari mana datangnya emas sebanyak itu Tanya Siowhang Hasil mencuri jawab Giok Hiyang Di mana ada emas sebanyak itu untuk dicurinya 4. Di gudang kekayaan Hek Hao Utong Gedung harimau hitam Baru sekarang Siowhang tahu duduk perkaranya Ia menghela nafas dan bergumam Hek Hao Utong Hek Laichu Betul, para gembong pimpinan Hek Hao Utong sama memakai tali ikat pinggang berwarna hitam Meski Hek Hao Utong adalah sebuah sindikat uang yang baru muncul di dunia kangong Tapi ketatnya organisasi dan besarnya pengaruh konon sudah jauh melampaui Jing Ihloi pada masa lampau Juga kekuatan dan dananya tidak dapat ditandingi oleh Kei Pang dan Tiam Jung Pei Kei Pang terkenal sebagai organisasi kaum jembel terbesar di dunia kangong Sedangkan anak murid Tiam Jung Pei hampir seluruhnya keluarga hartawan Di pegunungan Tiam Jung juga ada tambang emas Maka kedua aliran ini terkenal kaya raya Akan tetapi Hek Hao Utong terlebih kaya Dan uang biasanya serba bisa Setan saja doyan duit Inilah pangkal utama sebabnya Hek Hao Utong dapat menonjol dalam waktu secepat ini Konon sebabnya Hek Hao Utong ditakuti adalah karena duitnya terlalu banyak Dengan sendirinya gudang uang mereka adalah bagian yang terpenting Penjagaannya tentu sangat ketat Kata Siow Hong Kukira memang begitu Kata Gio Khyang Selama dua hari ini juga dapat kulihat jago kelas tinggi yang bekerja bagi Hek Hao Utong Jauh lebih banyak daripada apa yang pernah kubayangkan Dengan kemampuan apat tinggi yang ih dapat menguras gudang kekayaan mereka Mungkin dia hanya mempunyai sedikit kemampuan saja Tapi dengan setitik kemampuan ini sudah cukup baginya Oh Siow Hong merasa sangsi Kau tahu siapakah Tong Chu? Kepala Hek Hao Utong tanya Gio Khyang Hui Tian Gio Khao Hari mau kemala terbang sahut Siow Hong Nah, dia sendiri istri Hui Tian Gio Khao Siow Hong melenggong Konon akhir-akhir ini Hui Tian Gio Khao Sering tidak di rumah Maka kesempatan ini digunakan Ting Hiyang Ih Untuk membawa lari isi gudang kekayaan Hek Hao Utong Dia minggak bersama seorang kacung Hui Tian Gio Khao Setelah tertawa Lalu Gio Khyang menyambung Sebenarnya kau pun tidak perlu heran Perempuan yang kabur bersama gendaknya dengan membawa harta simpanan seng suami Jelas dia bukan orang pertama Juga pasti bukan orang terakhir Akhirnya Siow Hong menghela nafas gegetun Ai, tampaknya si muka pulih Anak muda yang suka jual tampang untuk memelet perempuan Ini tidak rendah kepandainya Sehingga sanggup menyuruhnya minggak dengan menyerempet bahaya besar Apa engkau merasa cemburu? Tanya Gio Khyang dengan tertawa Siow Hong menarik muka Jengeknya Aku cuma ingin tahu sesungguhnya orang macam apakah dia itu Tapi sayang sekarang tidak dapat kau lihat dia lagi Kata Gio Khyang Sebab apa tanya Siow Hong Sebab dia sudah dipotong jadi delapan bagian oleh Liao Sing Gow Hiong Dan dimasukkan ke dalam peti Kini sudah dikirim kembali ke Hek H.O. Utong Liao Sing Gow Hiong Atau lima jago keluarga Liao Yang dimaksud tentunya kelima orang yang menguntit di belakang Sejak permulaan perjalanan Liao Siow Hong itu Baru sekarang juga diketahui Siow Hong Bahwa sebenarnya yang dibuntuti bukanlah dirinya Melainkan Ting H.Yang I Sesudah si muka pulih mati Barulah Ting H.Yang I mengetahui orang Hek H.O. Utong Menguntit jejaknya Maka dia menjadi takut Maka Maka akulah yang dicarinya Tukas Siow Hong Setiap orang Kang Gow kan tahu Lio Siow Hong yang beralis empat itu Tidak boleh sembarangan direcoki Sampai Maharaja juga ada hubungan baik dengan dia Bahkan Pak In Sen Chu dan Giam Tok Ho Juga terjungkal di bawah tangannya Bila Ting H.Yang I mendapatkan pengawal sehebat ini Tentu saja Hek H.O. Utong tidak berani sembarangan bertindak Tapi mereka pasti tidak menyangka Masih ada lagi tiga pengawal yang jauh lebih lihai Selalu melindungi diriku secara diam-diam Ya, makanya di antara tiga belas orang mereka yang datang telah mati dua belas orang Siapa lagi sisa yang seorang itu Hui Tian Giyok H.O.U sendiri Dia juga datang Siow Hong terkejut Di mana dia sekarang tadi sepertinya masih berada di luar Sekarang tentunya sudah pulang Sebab apa dia pulang? Tanya Siow Hong Sebab orang yang hendak dicarinya pasti sudah ditemukannya Tutur Giyok Biang Ker bekerjanya biasanya tegas dan tuntas Ia pun tahu engkau tidak lebih hanya boneka yang diperalat saja oleh Ting H.Yang I Tidak nanti dia mencari dirimu Maka dapatlah aku merasa lega Ucap Siow Hong dengan dingin Sebab ku Fulwi Tian Giyok H.O.U terlalu tinggi Jika dia mencari diriku Pasti mati aku Sudah tentu ku tahu engkau tidak gentar padanya Kata Giyok H.Yang Cuma kesulitan demikian Kalau dapat dihindarkankan lebih baik Siow Hong berpaling dan menatapnya tajam Tiba-tiba ia bertanya Tampaknya pengetahuanmu mengenai Hek H.O.U Tong jauh lebih jelas daripada Ting H.Yang I Giyok H.Yang menghela nafas Bicara terus terang Akulah yang memperkenalkan Ting H.Yang I Kepada hui Tian Giyok H.O.U Sebab itulah aku pun ikut malu atas perbuatannya yang rendah ini Juga lantaran dia tidak jadi menikahimu Tapi mengawini Ting H.Yang I Karena gemasnya maka engkau lantas berjudi mati-matian Dan akhirnya kawin dengan si Jenggot Biru Giyok H.Yang mengangguk Ucapnya perlahan Ya makanya antara diriku dengan si Jenggot Biru Boleh dikata tidak ada keakraban batin Sungguh aku sangat menyesal Mengapa ku kawin dengan orang yang membuka rumah judi Umumnya, baik lelaki maupun perempuan Apabila mengalami patah cinta Kebanyakan akan mencari penyaluran Kalau tidak mabuk-mabukan Bisa jadi berjudi hingga lupa daratan Kemudian sekenanya mencari pasangan Tapi setelah sadar kembali Biasanya lantas timbul penyesalan yang tak terhingga Tapi beras sudah menjadi nasi Terpaksa tidak dapat berbuat apa-apa lagi Tentu saja kisah tragis demikian ini Juga kisah yang umum Biasanya kaum lelaki terlalu sibuk bekerja Si perempuan tidak tahan kesepian Lalu akan main pet gulipat dengan lelaki lain Bahkan minggat bersama gendaknya Kejadian ini pun sangat jama Rupanya Ting Hiang Ih khawatir Siyao Hang takkan menggubris padanya lagi Bila mengetahui seluk-beluknya Maka dia tidak memberi kesempatan bicara kepada Im Tong Chu Ia harus turun tangan lebih dulu dan membunuhnya Ketika diketahuinya Pui Giyok Hiang menyusul Tiba mestinya Ting Hiang Ih Bermaksud tangkat kaki Tapi begitu dia keluar Segera diketahuinya penguntitan Hui Tian Giyok HOU Terpaksa ia balik lagi Tak tersangka ia lantas dipaksa keluar pula oleh Pui Giyok Hiang Semua persoalan itu sudah ada penjelasan yang cukup beralasan Akan tetapi Liu Xiaohang belum merasa puas Entah mengapa ia merasa di dalam urusan ini Pasti ada lagi intrik dan rahasia lain yang belum diketahuinya Konon Hui Tian Giyok HOU adalah seorang yang sangat misterius Selamanya jarang ada orang yang melihat wajah aslinya Kata Xiaohang Matelumlah, gembong sesuatu sindikat rahasia Yang di zaman ini dikenal sebagai Godfather tentu harus selalu menjaga kemistriusannya Agar dapat hidup terlebih panjang Namun kau tentunya harus dikecualikan Demikian Xiaohang menyambung pula Kau pasti pernah melihat dia ya Sangat sering kulihat dia Giyok Hiang mengaku Sesungguhnya dia orang macam apa tanya Xiaohang Akhir-akhir ini banyak orang berpendapat Ada dua tokoh Kang Wui yang paling misterius dan paling menakutkan Kedua orang ini adalah Sepak Xiaong Giyok Sepak Xiaong Giyok Dua Giyok Kemala Dari barat dan utara Maksudnya Hui Tian Giyok HOU dari utara dan Giyok Loset dari barat Jika namanya dapat disejajarkan dengan Giyok Loset Maka dia pastilah seorang yang liai dan berhati keji Bagaimana bentuknya tanya Xiaohang Meski usianya sudah lebih 40 Tapi tampaknya cuma antara tahun 1935an Perawakannya pendek kecil Kedua matanya jelilatan seperti macu kokok beluk Dia siapa dan siapa namanya entah Jawab Giyok Hiang Masa kau pun tidak tahu desak Xiaohang Agaknya dia juga mempunyai kisah hidup yang memilukan hati Sebab itulah tidak pernah dah menyebut nama dan asal-usulnya sendiri di depan orang lain Aku pun tidak dikecualikan Tiba-tiba tangan Giyok Hiang mulai beraksi lagi Xiaohang sendiri diam saja Sekarang semuanya sudah kau ketahui Apa pula yang kau takuti Ucap Giyok Hiang dengan suara lembut Xiaohang tidak menjawab Sudah jauh malam begini Angin pun meniup kencang di luar Masa kau tega mengusir pergi Deriku suaranya genit menggiurkan Tangannya juga bekerja terlebih aktif Akhirnya Xiaohang menghela nafas Dengan sendirinya takanku usir dirimu Namun, namun apa desak Giyok Hiang Xiaohang memegang lagi tangan si dia yang terlalu aktif Ucapnya, aku hanya ingin membuat terang sesuatu Urusan lebih dulu Urusan apa tanya Giyok Hiang Kedatangan Tim Hiang ih kesini jelas adalah Karena ingin menggunakan diriku sebagai tameng Dan bagaimana dengan kedatanganmu ini Memangnya kau pun menganggap hendakku peralat dirimu Kuharap kedatanganmu ini adalah karena jatuh hati padaku Cuma sayang, jalan pikiran demikian ini Sukar untuk dipercaya biarpun ku habis menenggak 30 kaki arak Giyok Hiang menghela nafas Jika kau minta ku bicara sejujurnya Baiklah akanku katakan Kedatanganku ini adalah karena ingin membicarakan sesuatu bisnis denganmu Bisnis apa tanya Xiaohang? Dengan diriku akan ku tukarlah set pai yang akan kau temukan nanti Tutur Giyok Hiang Diriku sudah ku kirim Franco ke sini sekarang Akanku serahkan lebih dulu kepadamu Nanti kalau lo set pai sudah kau dapatkan Harus juga kau serahkannya kepadaku Dia tertawa, lalu menyambung Aku kan istri si jenggot biru Jika kau serahkan lo set pai kepadaku Berarti sudah menunaikan tugas Maka tidak merugikan sedikitpun padamu Tapi bagaimana kalau, kalau tidak dapat ku temukan lo set pai ya anggap saja nasibku yang kurang mujur Kan aku yang mengajukan tawaran ini secara sukarlah tidak nanti ku sesalkan dirimu Suara Giyok Hiang bertambah genit Malam sudah selarut ini, angin pun sedemikian kencang Aku jadi semakin tidak berani keluar Xiaohang juga menghela nafas Kau sudah ku katakan Tidak nanti ku usir dirimu Tapi kan dapat ku usir diriku sendiri Dia benar-benar berbangkit Tanpa menoleh ia melangkah keluar Mendadak terdengar suara gemuruh Tempat tidur yang kukuh dan kuat itu mendadak runtuh berantakan Maka tertawalah Xiaohang Didengarnya suara caci makipui Giyok Hiang Maka tertawa Xiaohang bertambah riang Serunya, kau kacau tidurku Aku pun membuat engkau tidak dapat tidur Dia bukan nabi Juga bukan kuncu Gentleman Untung dia adalah Liok Xiaohang Satu-satunya Liok Xiaohang Dan tidak ada yang kedua Tidak ada yang dapat membayangkan Malam ini dia tidur di mana Ternyata dia tidur di atap rumah Maka pada waktu mendusin esok paginya Mukanya hampir kering tertiup angin Dia menggelengkan kepala Sampai sekian lamanya Barulah ia dapat melemaskan tangan dan kakinya Untung Pui Giyok Hiang sudah pergi Maklum, siapapun pasti tidak dapat tidur Di tempat tidur yang sudah berantakan Tentunya si dia juga tidak dapat melampiaskan gemasnya Alas diri Xiaohang yang tidur di atap rumah Maka rasa dongkolnya lantas dilampiaskan atas pakaiannya Pada waktu Xiaohang ingin ganti baju barulah diketahui Segenap pakaiannya telah morat marit dan compang camping Semuanya robek Satu-satunya baju panjang yang masih utuh juga telah bertambah beberapa baris huruf yang berbunyi Liok Xiaohang hatimu sungguh lebih kecil daripada Xiaohang Ayam kecil daripada bernama Hang Kenapa namamu tidak diganti saja menjadi Liok Xiaohang Yang juga tidak jelek Paling tidak daging ayam kan cukup lezat Maka kecuali ayam goreng Di atas meja Xiaohang masih terdapat satu porsi sosis Satu porsi telur dadar dan satu porsi asinan Sedikitnya Liok Xiaohang telah menghabiskan empat mangkuk bubur panas itu Kini badannya masih terasa pegal, tapi batinnya sangat gembira Cuma sayang, kegembiraannya tidak berlangsung lama ketika dia hendak menambah bubur lagi Sekonyong-konyong seorang mengantarkan sepucuk surat untuknya Kertas surat kelihatan sangat indah, tulisannya juga bagus Bunyi surat itu, rasegarang itu sudah pergi belum? Aku tidak berani mencari dirimu, kau berani mencari diriku tidak? Kalau tidak berani berarti cucu kura-kura Xiaohang kenal yang membawakan surat itu adalah si pelayan Dari nada tulisannya dengan sendirinya Ia pun tahu penulis surat itu ialah Ting Hiang Ih Masakah dia belum lagi mati? Siapa yang menyuruhmu mengantarkan surat ini kepadaku seorang nona Yaitu nona Ting yang kemarin datang bersama cuontamu Tutur si pelayan Dia ternyata benar-benar tidak mati Seketika Xiaohang melupakan sakit pegal badannya Serentak ia melonjak bangun dan berseru Di mana dia? Lekas antar kesana waktu tiba di tempat tujuan Terlihat pintu setengah dirapatkan Setelah pintu didorong Segera tercium bau harum semerbak Di dalam rumah tidak ada bunga Tapi ada satu orang yang berbaring di tempat tidur Bukan untuk pertama kalinya Xiaohang mencium bau harum demikian Jelas inilah bau harum tubuh Ting Hiang Ih Dan yang berbaring di tempat tidur itu ialah perempuan yang berbau harum ini Cahaya matahari menyinari jendela Suasana dalam rumah adem ayam penuh rasa hangat dan menyenangkan Si dia berbaring di sebuah tempat tidur yang sangat longgar dan empuk Berlapis selimut yang tersulam sepasang merpati Selimut yang berwarna merah mencorong dengan burung merpati hijau kelabu Air mukanya kemerah-merahan Rambutnya hitam gilap Jelas baru saja disisir Wajahnya kelihatan tersenyum Agaknya sedang menantikan kedatangannya Tiba-tiba timbul lagi perasaan hangat liuk Xiaohang Tapi ia sengaja menarik muka dan berkata Untuk apa kau minta ku datang kemari? Apakah ingin mengembalikan 50 laksatah hilperak itu kepada ku Ting Hiang Ih juga sengaja memejamkan matu dan tak menghiraukannya Hektometer Seorang kalau sudah mempunyai 30 laksatah hilmas Untuk apalagi 50 laksatah hilperak jengek Xiaohang Ting Hiang Ih tetap tidak menghiraukannya Akan tetapi matanya yang terpejam itu tiba-tiba mengucurkan dua baris air mata Butiran air mata perlahan mengalir ke pipinya yang merah Serupa butiran bun di atas kelopak bunga mawar Hati Xiaohang menjadi lunak lagi Perlahan ia mendekat ke sana dan ingin mengucapkan beberapa kata lembut Tetapi tidak sempat dia bicara Sebab tiba-tiba diketahuinya sesuatu yang aneh Perempuan yang jelita itu tampaknya seperti menyurut lebih pendek bagian bawah selimut Tampaknya seperti kosong, aneh, mengapa bisa begini? Sungguh Xiaohang tidak berani memikirkannya Mendadak ia singkap selimut bersulam indah itu Seketika ia seperti tercebur ke dalam air dingin Sekujur badan seperti beku Ting Hiang Ih masih tetap harum Tetap sangat cantik Dadanya masih tetap montok menegak Tinggangnya masih ramping Akan tetapi kedua tangannya dan kedua kakinya Semuanya sudah lenyap Xiaohang memejamkan mata Dia seperti melihat sebuah wajah yang kurus kecil Dengan matanya yang jalan serupa Macel burung tentu penuh mengandung rasa keji dan benci Sedang menyeringai terhadap Ting Hiang Ih Ku buntungi kedua tangannya Coba kau berani lagi mencuri emasku atau tidak? Ku buntungi kedua kakimu Coba kemana lagi akan kau lari Xiaohang Mengepal kedua tinjunya erat-erat Setiap lelaki memang berhak membekuk kembali istrinya yang minggat Untuk ini dia tidak siri kepada Hui Tian Giok Hao Ketika diketahui Ting Hiang Ih ditangkap pulang Paling-paling cuma timbul perasaan kecut dan bimbang saja Tapi sekarang keadaannya menjadi lain Siapapun tak berhak menganiaya sekejam ini kepada orang lain Ia benci kepada kekerasan yang melampaui balas Seperti halnya Pak Tani benci kepada Woreng Waktu dia membuka mata Diketahuinya Ting Hiang Ih juga sedang memandangnya Sudah memandangnya setian lama Sorot matanya tidak ada tanda marah Hanya ada rasa duka Tiba-tiba ia berucap perlahan Lekas pergi semula dia menghendaki kedatangan Xiaohang Setelah bertemu mengapa malah menyuruhnya Lekas Sergi? Apakah tidak menginginkan Xiaohang melihat keadaannya yang mengenaskan ini? Atau khawatir Hui Tian Giok Hau akan muncul mendadak? Bisa jadi surat yang ringkas itu ditulisnya atas paksaan Hui Tian Giok Hau Mungkin disinilah suatu perangkap Perlahan Xiaohang melepaskan selimut Ia pindahkan kursi ke depan tempat tidur dan berduduk Meski tidak bicara satu katapun Tapi tidak ada ubahnya seperti telah memberi jawaban tegas Aku takkan pergi apapun alasannya dia minta Xiaohang pergi Sekarang Xiaohang sudah bertekad akan tinggal di sini untuk menemaninya Sebab ia tahu sekarang dia sangat memerlukan seorang teman Pada waktu Xiaohang sendiri kesepian Bukankah si dia juga pernah menemaninya? Xiaohang pasti bukan orang yang berjiwa sempit Biarpun orang lain pernah berbuat sesuatu kesalahan padanya Dengan cepul juga akan dilupakannya Selamanya dia cuma mengingat kepada kebaikan orang lain Dengan sendirinya Ting Hiang Ih juga paham maksudnya Kecuali merasa berduka Sorot matanya bertambah lagi rasa terima kasih yang tak kekatakan Sekarang tentunya kau tahu rusanku Suara Ting Hiang Ih sangat pelirih Seolah-olah khawatir didengar orang lain Ketiga puluh laksatahil emas itu tentu saja tidak dapatku bawa kian kemari Demi memaksaku serahkan kembali emas itu Dia telah menyiksa diriku sedemikian rupa Xiaohang pikir sekarang tentu saja tak dapat kau kembalikan emas itu kepadanya Mengapa baru akankah serahkan kembali setelah dia menyiksa dirimu Emas itu kan miliknya Memang seharusnya kau kembalikan kepadanya Dengan sendirinya pikiran ini tidak diucapkan oleh Xiaohang Betapapun ia tidak kega menusuk lagi perasaannya Angin mendesir di luar Daun rontok bertaburan Apa yang mesti diucapkan Liu Xiaohang? Menghiburnya tidak diperlukan lagi Sebab betapapun ia menghiburnya Tetaplah dapat memperbaiki keadaan yang sudah terjadi Cukup lama keduanya bungkam Mendadak Ting Hiang Ih bertanya Apakah kau tahu sebab apapun Kucuri ketiga puluh laksatahi lemas itu Xiaohang menggeleng Terpaksa ia pura-pura tidak tahu Tapi penjelasan Ting Hiang Ih ternyata sangat di luar dugaannya Juga lantaran Loset Pai itu Alasan ini tidak baik Sebab itulah juga tidak terasa sebagai dusta Kutahu Li Hi membawa lari Loset Pai Juga mengetahui dia sudah pulang ke Lo Oke Kata Ting Hiang Ih pula Lo Oke Xiaohang tidak mengerti Lo Oke sama dengan Rahasu Tutur TNG Hiang Rahasu adalah bahasa daerah setempat Artinya Lo Oke rumah tua Demikian Ting Hiang Ih menjelaskan pula Kau kenal Li Hi tanya Xiaohang Ting Hiang Ih mengangguk Tiba-tiba wajah Nfa menampilkan semacam perasaan yang aneh Setelah ragu sejenak Akhirnya berkata pula dengan perlahan Dia sebenarnya ibu tiriku Jawaban ini lebih-lebih di luar dugaan Xiaohang Malahan Ting Hiang Ih lantas menjelaskan lagi Sebelum Li Hi kawin dengan si Jenggot Biru Sebenarnya dia ikut ayahku Ayahmu tanda tanya Xiaohang merasa bingung Sekarang beliau sudah wafat Tutur Ting Hiang Aku dan Li Hi selama ini masih terus ada kontak Li Hi adalah ibu tiri Ting Hiang Ih Sedang Pui Giok Hiang adalah Piau Chi atau kakak Misannya Dan kakak Misan ternyata merampas suami ibu tirinya Suami Ting Hiang Ih sendiri dulunya diperkenalkan kepadanya oleh Seng Piau Chi Tiba-tiba Xiaohang merasa hubungan di antara ketiga perempuan itu sungguh terlalu ruet Biarpun sudah dijelaskan oleh Ting Hiang Ih tetap membuatnya bingung Rupanya Ting Hiang Ih dapat melihat jalan pikiran Xiaohang Ucapnya dengan pedih Perempuan adalah kaum lemah Banyak pengalaman kaum wanita yang malang Mereka sering dipaksa melakukan hal-hal yang mestinya tidak suka diperbuatnya Tapi kaum lelaki sedikit pun tak memahami mereka Sebaliknya menghinanya malah Xiaohang menghela nafas Ucapnya Aku, aku mengerti Perbuatan Li Hi sekali ini meski tidak benar Tapi aku bersimpati kepadanya Kata Ting Hiang Ih pula Dia mencurlah set pai suaminya Dan kau nyolong emas suamimu Perbuatan kalian memang setali tiga uang alias sama Dengan sendirinya kau bersimpati kepadanya Dengan sendirinya pikiran ini tidak diucapkan Xiaohang Tapi Ting Hiang Ih dapat melihatnya Ku bilang perbuatannya tidak benar Maksudku bukan lantaran dia mencurlah set pai Untuk pertama kalinya Ting Hiang Ih memperlihatkan rasa duka dan marah Seorang Perempuan kalau disiasiakan suaminya Kera bagaimanapun dia membalasnya adalah pantas Ini adalah jalan pikiran kaum wanila Kebanyakan perempuan sama mempunyai pendirian semacam ini Ting Hiang Ih adalah orang perempuan Sebab itulah Xiaohang menyatakan sependapat Ku katakan dia berbuat salah adalah karena dia mestinya tidak boleh berjanji akan menjual loset pai kepada Kah Lok San Kata Ting Hiang Ih pula Kah Lok San dari Kang Lam melengak juga Xiaohang Sebab ia tahu orang yang disebut ini Kah Lok San adalah hartawan maha kaya yang terkenal di daerah Kang Lam Selain sungai Tiang Kang atau Yang Che Juga seorang dermawan terkenal Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa dahulunya dia adalah bajak laut besar yang malang melintang di samudera raya Sampai-sampai suku Ainu dari Kepulauan Lautan Timur Penduduk asli Jepang di Kepulauan Okinawa dan sekitarnya Juga sebagian besar berada di bawah kekuasaannya Suku Ainu itu terkenal ganas, kejam, tangkas, dan tidak takut mati Hidupnya kebanyakan menjadi bajak laut Sifatnya pagi 1 sore 2 tidak dapat dipercaya Tapi Kah Lok San justru dapat mengatasi mereka sehingga takluk benar-benar Dari sini dapat dibayangkan betapa lihainya tokoh Kah Lok San ini Kutahulihi telah mengadakan perundingan rahasia dengan utusan Kah Lok San yang sengaja dikirim ke daerah Tionggoan Tutur Ting Hiang Ih pula Bahkan mengenai harganya juga sudah diputuskan Lelah disepakati untuk bertemu lagi di Rahasu Di sana akan dilakukan pembayaran dan penyerahan barang Jika mereka berunding di daerah Tionggoan Mengapa mesti berjanji pula untuk bertemu lagi di kota kecil yang terpencil jauh di utara sana Tanya si Yohong Ini pun salah satu syarat yang diminta lihi Tutur Ting Hiang Ih Ia tahu kekejian dan keganasan Kah Lok San Ia khawatir di chaplok mentah-mentah Sebab itulah ia berkeras akan menyerahkan barangnya di loke Sebab apa sebab disanalah kediaman asal ayahku Tutur Ting Hiang Ih Dia juga belasan tahun tinggal di sana Baik tempat maupun orang di sana sudah cukup apal baginya Berada di sana Betapapun besar kekuatan Kah Lok San juga tidak dapat berbuat sewenang-wenang kepadanya Jika demikian Tampaknya dia juga seorang perempuan yang sangat cerdik dan liai Ujar Syao Hong Ting Hiang Ih menghela nafas Maklum, mau tidak mau dia harus berunda agak cerdik Sebab dia sudah terlalu sering ditipu kaum lelaki Tapi dia toh memberitahukan rahasia ini kepadamu Ujar Syao Hong Ya, sebab setelah dia membawa lari loset P orang pertama yang dicarinya ialah diriku Oh tak terduga juga oleh Syao Hong Dia juga berjanji padaku Asalkan pada akhir tahun aku dapat mengumpulkan 20 laksata hilmas Maka ia akan menjual loset pai kepadaku Untuk apa kau incar loset pai Sebab aku pun ingin menuntut balas Dengan menggergeting Hiang Ih menyambung pula Sudah lama ku tahu Tian Giok HOU mempunyai simpanan perempuan lain Aku dianggapnya duri di dalam daging Gendaknya itu lebih-lebih benci padaku Sebab selama aku masih hidup Tentu sukar baginya untuk menjadi permaisuri HHO Utong secara resmi Masa mereka bermaksud membunuhmu jika aku kurang cerdik Mungkin sudah lama ku mati di tangan mereka Akan tetapi Bila mana loset pai sudah ku pegang Mereka pasti tidak berani lagi merecoki diriku Jika seorang perempuan berani membeli sesuatu barang Dengan 20 laksata hilmas Tentu alasannya cukup kuat Sebab apa tanya si Yoh Hong? Sebab dengan memegang loset pai Maka jadilah aku kau cu ketua agama Loset kau atau makau yang dikenal orang Bahkan Hui Tian Giok HOU sendiri juga jeli Terhadap pemimpin agama dari barat ini Matanya yang kelihatan sayu itu mendadak terliak Dia mencernakan pula sesuatu rahasia yang sangat mengejutkan orang Kabarnya Giyok Loset dari barat itu sudah mati Mati secara mendadak pada saat putranya mulai masuk ke daerah Tionggoan Ketua Makau itu meninggalkan pesan Bila aku mati Loset pai ku berikan kepada siapa yang memegangnya Dia itulah yang akan menjadi kau cu penerus Jika ada yang berani membangkang Hukumannya dicincang Mati pun masuk neraka dan takkan menipis untuk selamanya Giyok Loset dari benua barat Tentu saja seorang yang sangat cerdik dan mahaliai Dia khawatir sesudah dirinya mati Untuk memperebutkan kedudukan Anak muridnya mungkin akan saling membunuh dan menghancurkan agama yang telah dipupuknya dan dibesarkannya seperti sekarang ini Sebab itulah dia sengaja meninggalkan pesan yang merupakan hukum yang tak dapat dibantah itu Lantaran itu juga Makanya lebih dulu Loset pai itu sudah diwariskannya kepada putranya sendiri Cuma sayang Giyok Tianpo juga serupa anak badung dari keluarga hartawan umumnya Anak yang kelewat dimanjak orang tua Akhirnya jadi rusak Jika di alam baka Giyok Loset mengetahui putra kesayangannya itu menggadaikan Loset pai di rumah judi Ku yakin gak akan murka sehingga tumpah darah Kata Ting Hiang Ih pula Xiao Hang menghela nafas panjang Akhirnya ia tahu duduknya perkara mengapa ada orang sebanyak itu ingin merebut Loset pai dengan care apapun Demi memperingati wafatnya Giyok Loset dan juga untuk mengangkat kau cu baru para hao hoa tiang lo dan anak murid yang berkuasa telah memutuskan akan mengumpulkan segenap anak murid yang penting untuk bertemu di puncak akun lunasan pada tanggal 7 bulan 1 nanti Dan apabila pada hari tersebut engkau dapat hadir dengan membawa Loset pai Maka engkau yang akan diangkat menjadi kau cu baru makau Selanjutnya juga tidak ada orang lagi yang berani bertindak kasar padamu Tukas Xiao Hong Pengaruh maka sudah berakar cukup mendalam dan merata di seluruh dunia Barang siapa dapat menjabat kau cu Seketika akan berubah menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia kangong Seorang kalau sudah berkuasa Maka keuntungan moral dan material juga akan diperolehnya dengan mudah Daya pikat ini jelas sukar dilawan oleh siapapun Pantas Ting Hiang Ih berusaha mendapatkan Loset pai tanpa memikirkan resiko apapun Xiao Hong menghela nafas, tiba-tiba ia merasakan urusan ini jadi semakin ruwet Tugasnya juga semakin berat dan sulit Cuma ada satu hal yang membuatnya tidak mengerti maka tanyanya Mengapa Li Hi sendiri tidak membawa Loset pai ke Kunlunsan Sebab dia khawatir sebelum mencapai Kunlunsan akan mati dulu di tengah jalan Kata Ting Hiang Dia lebih takut kalau-kalau hidupnya tak bisa bertahan sampai tanggal 7 bulan 1 tahun depan Matelumlah, sebelum tiba hari yang ditentukan itu berada di tangan siapapun Loset pai itu lebih mirip bom yang dapat meledak setiap waktu dan menghancur leburkan si pemegang Biasanya dia sangat cerdik Ia tahu jalan yang paling selamat adalah menjual Loset pai kepada orang lain Setelah menghela nafas menyesal Ting Hiang Ih melanjutkan Seorang perempuan sebaya dia Jika hidupnya tidak punya sandaran dan jiwanya juga tidak tenteram Biasanya lantas mencari duit mati-matian Maka Maka meski hubungannya dengan mulain daripada yang lain Dia tetap minta kau beli Loset pai dengan 20 laksata hilmas Tukas Xiao Hong Ya, sayang sekarang aku lebih mengenaskan daripada dia Ucap Ting Hiang Ih dengan pedih Akulah yang benar-benar tidak punya apa-apa lagi Sedikitnya kau masih mempunyai seorang sahabat Sambung Xiao Hong dengan tersenyum mewah Engkau Ting Hiang Ih menegas Xiao Hong mengangguk Tiba-tiba timbul semacam perasaan yang sukar dijelaskan Mestinya mereka bukan sahabat Hubungan mereka justru jauh lebih akrab daripada sahabat Akan tetapi sekarang Ting Hiang Ih memandangnya Sorot matanya menampilkan semacam perasaan yang sukar dijelaskan Entah berduka Bersyukur Atau berterima kasih Selang agak lama Tiba-tiba ia bertanya Dapatkah kau sanggupi suatu permintaanku Katakan saja Sahut Xiao Hong Bagaiku sekarang Biarpun lah Saipai juga tidak berguna lagi Kata Ting Hiang Ih Tapi tetap ku harapkan akan dapat melihatnya Sebab Sebab aku telah berkorban segalanya baginya Jika melihatnya saja tidak pernah Matipun aku penasaran Kau harapkan setelah kutemukan barang itu Akanku bawa ke sini untuk diperlihatkan padamu Ting Hiang Ih mengangguk Lalu ia pandang Xiao Hong lekat-lekat Engkau mau berjanji Mana bisa Xiao Hong menolak Cuma hal ini paling cepat baru dapat terlaksana sebulan lagi Katkala mana engkau masih berada di sini Aku akan berada di sini Jawab Ting Hiang Ih dengan sedih Sekarang aku sudah seorang cacat Mati atau hidup takkan diperhatikan lagi oleh mereka Matanya menjadi merah Air matanya menetes pula Apalagi orang semacam diriku ini Kemana kah dapat ku pergi Rembulan mulai tinggi di tengah langit Suasana bertambah sunyi Perlahan Xiao Hong mengusap air mati Ting Hiang Ih dengan lengan bajunya Ia duduk lagi Sampai sekian lama barulah Ting Hiang Ih menghela nafas Lalu berkata Sudah waktunya kau pergi Kau mintaku pergi tanya Xiao Hong Ting Hiang Ih tersenyum Tentunya engkau tidak dapat berduduk menemani diriku selamanya Meski tersenyum Namun wajahnya jauh lebih pedih daripada waktu menangis tadi Xiao Hong ingin bicara tapi urung Apakah engkau ingin bertanya sesuatu kepada ku tanya Ting Hiang Xiao Hong mengangguk Memang ada sesuatu yang mestinya tidak pantas ditanyakannya Ia tidak ingin menyinggung perasaannya Tapi mau tidak mau ia harus bertanya Hui Tian Nghiok HOU sebenarnya orang macam apa Jawaban Ting Hiang Ih juga serupa Pui Giok Hiang ternyata dia juga tidak tahu asal usul Dan nama asli Hui Tian Nghiok HOU Keterangan yang dapat diberitahukannya hanya asal usulnya sangat misterius Gerak-geriknya sukar diraba Perawakannya kurus kecil Sorot matanya setajam melang Tidak menaruh kepercayaan kepada siapapun Sekalipun istrinya juga tidak terkecuali Akan tetapi ilmu silatnya sangat tinggi Selama ini belum pernah menemukan tandingan Xiao Hong bertanya Sesungguhnya tempat macam apakah rahasu itu tempat itu pun serupa Pribadi Hui Tian Nghiok HOU misterius dan menakutkan Penduduk disana sama berjiwa sempit Berpikiran picik selalu bersikap memusuhi setiap pendatang baru kecuali dua orang Apa yang dikatakan orang disana sebaiknya jangan dipercaya Dua orang macam apakah yang bicaranya boleh dipercaya tanya Xiao Hong Yang seorang berjuluk kambing tua Dia adalah bekas pegawai ayahku Seorang lagi bernama Tan Chin Chin sejak kecil dibesarkan bersamaku Jika mereka tahu engkau adalah sahabatku Tentunya mereka akan membantumu sepenuh tenaga Xiao Hong mengingat-ingat kedua nama itu dengan baik Selewatnya Tiong Chiu Pertengahan bulan ke-8 Cuaca disana lantas mulai dingin Belum lagi bulan ke-10 Air sungai sudah membeku Tutur Ting Hiang Ih Liu Xiaohang juga pernah mendengar Bila manas yang Hua Kang sudah membeku Maka sungai berubah menjadi sebuah jalan raya yang lengang Orang yang tidak pernah berkunjung ke sana Selamanya sukar membayangkan betapa dingin tempat itu Tutur Ting Hiang Ih pula Pada waktu hawa paling dingin Begini ingus keluar dan hidung segera akan beku menjadi es Sampai hawa nafas yang terambus keluar juga akan beku menjadi biji es Xiao Hong menghela nafas Tanpa terasa ia meninggikan leher bajunya Ku tahu selama ini engkau cuma berada di daerah Kang Lam Tentu takut dingin Kata Ting Hiang Sebab itulah engkau harus lekas berangkat ke sana Mumpung hawa belum terlalu dingin Di tengah jalan sebaiknya engkau membeli beberapa potong baju kulit penahan dingin Tiba-tiba Xiaohang merasa hangat lagi Apapun juga Ting Hiang Ih jelas tetap memperhatikannya Seorang kalau mengetahui di dunia ini ternyata ada orang yang memperhatikan dirinya Tentu hatinya akan merasa senang Cuma masih ada juga sesuatu urusan perlu ditanyakan lagi dengan jelas Setelah termenung sejenak Lalu Xiaohang berkata Kematian Giyokloset tentu akan menimbulkan keruatan di dalam agamanya Demi menghindari kemungkinan menangkap ikan di air keruh oleh anasir tertentu Maka kematiannya sampai saat ini masih dirahasiakan Ya memang tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini Ujar Ting Hiang Ih Dan dari mana kau tahu tanya Xiaohang Kau tahu Di bawah Hek Hau Harimau Hitam Terbagi lagi menjadi pekap Merpati Putih Hwe Elong Serigala Kelabu Dan Wikian Anjing Kuning Ketiga seksi ini mempunyai lugas sendiri-sendiri Wikian bertugas melacak Hwe Elong bertugas membunuh Dan kewajiban pekap adalah mencari info dan menyampaikan berita Di segenap penjuru Bahwa Hek Hau Utong dapat menonjol secepat ini Sebagian adalah jasa ketiga seksi ini yang dapat bekerja cepat dan efektif Hampir setiap tokoh dunia persilatan yang terkenal Baik mengenai asal USU-nya bentuk wajahnya dan ciri ilmu silatnya Serta segala sesuatu kehususannya Pada seksi Merpati Putih itu pasti terdapat dokumentasi yang lengkap Sebab itulah sebelum kulihat dirimu lebih dulu Sudah ku ketahui engkau ini orang macam apa Dan apakah dia juga mengetahui kelemahan Xiao Hang terlelak pada orang perempuan Makanya timbun niatnya akan menggunakan Xiao Hang sebagai tameng Xiao Hang tidak memikirkan hal ini Apa yang diperbuat orang lain terhadapnya biasanya tidak suka dipikirkannya Sebab itulah hatinya bisa selalu riang gembira Tiba-tiba Tim Hiang Ih tertawa Tertawa pedih dan kecut Sebenarnya aku menjabat dua kedudukan di dalam Hek Hau Utong Oh heran juga Xiao Hang Selain menjadi alat pelampias pemimpin umum Hek Hau Utong Aku pun merangkap menjadi kepala seksi Merpati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!